Dipersembahkan oleh ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Secara masif melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI. Empat pilar MPR RI terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI pada tahun 1945 NKRI dan juga Bineka Tunggal Ika. Untuk membahas konsep dan gagasan empat pilar tersebut, di studio telah hadir pimpinan fraksi P3 MPR RI Bapak Demiati, Natakusuma Pak Demiati terima kasih telah hadir bersama kami. Apa kabar Pak Demiati? Assalamualaikum, baik Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Demiati. Pak Demiati ini ada perubahan nih ya, kalau kita bicara mengenai empat pilar dulu, kita taunya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, sekarang kemudian menjadi empat pilar MPR RI. Mungkin Pak Demiati bisa menjelaskan, ini kenapa akhirnya diubah ini Pak? Ya, karena memang putusan Mahkamah Konstitusi tapi tidak, sebetulnya itu hanya istilah. Istilah slogan agar masyarakat lebih mudah memahami. Mau empat pilar, mau empat fondasi, mau empat tihang, begitu. Tapi kalau kita lihat, Pancasila ini kan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Harusnya lebih tidak disamakan dengan pilar-pilar lain. Tapi itu tadi ini kan pilar utama. Ada pilar-pilar lainnya yaitu Konstitusi, Undang-Undang 1915, NKRI, dan BNK Tunggal Ika. Sebetulnya semua sudah termaktub di dalam Pancasila. Tapi ini supaya lebih mudah untuk menerapkan secara masif kepada publik, kepada masyarakat. Baik. Pak Demiati, kenapa kok MPR merasa perlu ini sosialisasi, empat pilar MPR ini harus betul-betul digalakan? Kenapa, Pak? Ya, memang Indonesia ini sangat besar. Negara yang luas, negara yang penduduknya padat, dan luar biasa sebagai pasar bagi industri-industri negara besar. Maka dengan sendirinya harus kita terus melakukan sosialisasi ini secara masif. Kenapa demikian? Coba kita lihat saudara kita yang di ujung-ujung itu sudah mulai meneriakan, ingin melakukan disintegrasi bangsa, ingin memisahkan dengan Indonesia. Miris sekali dan sudah mulai melakukan kampanye di luar-luar, melakukan black campaign terhadap Republik. Dan juga banyak-banyak yang lainnya. Maka kita harus menumbuhkan rasa kecintaan, idealisme kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merupiah. Baik. Pak Demiati, ini kan sosialisasi harus keseluruh rakyat Indonesia, tapi kemudian mungkin ada tidak segmen-segmen tertentu di kalangan masyarakat, golongan masyarakat tertentu yang sebetulnya menjadi target dari sosialisasi ini, yang harus betul, tahu betul mengenai empat pilihan. Sebetulnya ini harusnya di para cendekia, para cendekia, para elit, dan juga para golongan ekonomi menengah ke atas, betul-betul bisa memahami dulu untuk mentraining ke bawah. Karena sifatnya seperti multi-level, tidak bisa seluruhnya, itu dilatih atau diberikan pemahaman sosialisasi empat pilar. Karena terbatas anggaran, terbatas orang, terbatas waktu. Indonesia ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke, bayangkan dari Aceh sampai ke Papua, itu tidak cukup kalau kita datang ke setiap desa saja, bayangkan sudah berapa desa di Republik ini. Datang ke satu tidak cukup dalam setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tidak cukup. Perlukah ada lembaga khusus, Pak Dimianti, yang kemudian untuk mensosialisasikan empat pilar ini? Mengingat ini kan sangat penting. Ya, memang dulu kan ada BP4 namanya yang dilakukan, tapi kan tidak tercapai target, buktinya timur-timur bisa lepas. Ini kan tiada lain adalah karena kurangnya tadi, memberikan rasa kecintaan, dan sebetulnya sosialisasi ini mudah kalau ekonomi masyarakat meningkat, kesejahteraan meningkat. Ini problemnya kan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Maka kita harus menumpukan. Kalau misalnya masih terjadi kolusi, korupsi, nepotisme di Republik ini, maka empat pilar ini tidak sukses. Masih ada orang yang susah, berarti empat pilar ini tidak sukses. Maka empat pilar ini harus terus digelontorkan sampai Indonesia makmur, sampai korupsi hilang. bagaimana itu harus betul-betul kerja keras dilakukan para negarawan. Ini kan negarawan yang negarawan-bengawan yang harus betul-betul fokus memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Dimeti, penempatan Pancasila salah satu dari empat pilar itu sempat dianggap begitu ya ini mendegradasikan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau menurut Anda apakah memang seperti itu? Awalnya pemikiran saya juga seperti itu awalnya. Tapi begitu saya kaji asesmen secara mendalam dan kita lihat ya Pancasila tidak disetarakan. Pancasila adalah pilar utama dari pilar-pilar tiga pilar lainnya. Maka dengan sendirinya wajar di dalam rumah pun begitu ada tiang yang utama ada tiang penyangga. Nah, tidak disamakan persis Pancasila dengan Bhinneka Tukal Ika karena Pancasila di bawahnya Bhinneka Tukal Ika kalau kita lihat yang ada burung Garuda itu sudah mencerminkan Pancasila secara keseluruhan ada lima sila di dalam dadanya di bawahnya ada Bhinneka Tukal Ika tidak sama kan ini besar ini kecil tapi itu tadi ini kan pilar namanya pilar itu ada utama dan ada berarti orang tidak boleh menganggap seperti demikian tidak usah ini kan hanya cara untuk menyampaikan dan orang kalau menyampaikan ada juga yang mungkin tidak suka kenapa mesti pilar itu kan Pancasila ya ini untuk mudah mensosialisasikan kepada masyarakat dengan pilar tadi ada empat kan orang ingat empat apa pilar pilar apa pilar pertama Pancasila pilar kedua apa UD45 pilar ketiga apa NKRI pilar keempat Bhinneka Tukal Ika kalau ini tumbuh semua ini bisa diajarkan dan disosialisasikan dipahami kepada publik masyarakat Indonesia ini akan sejahtera tapi harus ya Pancasila digabungkan begitu dengan tiga yang lainnya kenapa tidak yang Pancasila disebutkan pilar utama baru ada tiga pilar ini antara Bapak Ibu dan anak Bapak Ibu kan menghasilkan anak-anak disejajarkan yang apa-apa namanya dalam satu keluarga satu kelompok begitu sama dengan Pancasila jadi satukan saja tidak problem tapi tetap ada perbedaan kayak Bapak dan Ibu dengan anak-anak yang kecil-kecil itu ya memang beda dong Bapak Ibu menghasilkan anak-anak tapi itu tadi ya itu dalam satu keluarga keluarga itu ada beberapa orang dihitung sama aja pilar pun demikian jadi untuk mudah mensosialisasikan kepada publik baik Pak Dimitri kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya pemirsa Dialog 4 Pilar Ampereri akan kembali sesaat lagi